Oke selamat siang menjelang sore Hari ini kita Sedang modifikasi UPS IC 1200 Dengan cara Mengganti dioda Dan Menambahkan sistem pengontrol charger Nah ini Dioda yang saya gunakan Sebesar 40 Amper Dioda baut Dan dilengkapi dengan headsink Karena Baterai yang digunakan adalah Waterai mobil 100 AH 12V 2 unit Ini dihubungkan Menggunakan dioda setengah jembatan Tidak ada perubahan Pada komponen Hanya Mengganti jalur Mana sih Serta Hanya mengganti dioda ini Jalur tetap sama Tidak ada perubahan Caranya sangat mudah Hanya mengganti dioda ini Menggunakan dioda seperti ini Dan sistem pengencasan akan jauh lebih cepat Karena dioda sudah besar Kalau ini tidak diganti Tapi baterai besar Otomatis ini akan kalah Atau ini mengalami perusakan Dan akan biasa ini Panas berduian Lalu Patah atau pun terbakar Pada papan PCB Dan caranya Kabel dari trafo Yaitu sumber tegang 28V Langsung ke bagian anoda Lalu bagian katoda Menuju ke bagian positif Di bagian jalur elko Elko bagian positif Hanya itu saja Yang ditambahkan ini Sebagai pengontrol saja Menambah display tegangan Menggunakan modul MXHM604 Cutting cut off Oke Seperti itu Kira-kira Tutorial hari ini Untuk label lengkapnya Nanti akan saya buatkan gambar Di deskripsi Terima kasih